Assalamualaikum teman-teman hebat Alhamdulillah bisa bersuara dengan Pak Toto lagi nih Yang tentunya di dalam Pembelajaran pendidikan agama Islam teman-teman Oh iya Pak Toto lupa belum menanyakan kabar teman-teman semua Tapi insya Allah teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat kan ya Kok kesannya Pak Toto yang egois ya Mudah nanya sendiri, jawab sendiri Ya sudah lah, abaikan saja ya teman-teman Intinya Bapak mendoakan teman-teman beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Untuk mengawali video pembelajaran kali ini Ada beberapa kesepakatan yang harus Pak Toto sampaikan terlebih dahulu Yang pertama Niatkan untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim Lalu yang kedua Silahkan teman-teman saksikan video pembelajaran kali ini hingga selesai ya Dan tidak di skip ataupun dipercepat Yang ketiga Teman-teman tidak diperkenankan menyaksikan video sambil melakukan aktivitas lainnya Sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar teman-teman Lalu Kesepakatan yang keempat Jika teman-teman ingin meninggalkan tempat Maka videonya di jeda terlebih dahulu ya Dan untuk kesepakatan yang terakhir Setelah teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini Teman-teman tidak diperkenankan untuk ada tambahan menonton video Youtube lainnya Yang tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran Bagaimana? Mudah difahami kan kesepakatannya teman-teman? Dan semoga teman-teman juga bisa menerapkan kesepakatan ini dengan baik ya Di kesempatan kali ini Kita akan mereview kembali teman-teman Beberapa materi yang sudah Pak Toto sampaikan Di pembelajaran sebelumnya Namun Sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman Agar apa yang akan kita review nanti bisa difahami dengan baik Doanya seperti biasa ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizqan tayyiba Wa amalam mutakabbala Ya Allah Hamba memohon kepadamu dari ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amalan yang diterima Amin Nah Berarti semua sudah siap belajar ya Jom langsung kita mulai pembelajarannya hari ini Pak Toto Afazon dulu lah Hah Itu siapa ya Kok munculnya tiba-tiba gitu Bikin kaget aja Tapi Ya sudah lah Karena sudah diingatkan Berarti Kini saatnya kita Afazon terlebih dahulu Untuk Afazonnya Bapak berikan nama Melatih Konsentrasi Cara bermainnya Mudah teman-teman Nanti Bapak akan menampilkan sebuah gambar Dan tugas teman-teman adalah Memperhatikan gambar tersebut Dengan sedetil mungkin Karena nantinya Bapak akan mengajukan pertanyaan Yang ada kaitannya dengan gambar tersebut Bagaimana Teman-teman sudah siap bukan Mari kita mulai Gambar yang pertama Teman-teman punya waktu Hanya 5 detik ya Untuk memperhatikan setiap gambarnya Waktu habis Pertanyaannya adalah Ada berapa orang yang sedang mencangkul di gambar tersebut 1, 2, 3, 4, 5 Waktu habis Dan jawabannya adalah 2 Masya Allah bagi teman-teman yang sudah penertabakannya Kita mulai gambar yang kedua Wah Sepertinya sedikit rumit ini Silahkan diperhatikan baik-baik ya Baik Waktu teman-teman habis Dan pertanyaannya Apa warna dari Sampul buku yang dipegang oleh Bapak guru dalam gambar tersebut 1, 2, 3, 4, 5 Waktu teman-teman habis Dan jawabannya adalah Warna kuning Barakallah bagi teman-teman yang jawabannya benar lagi Berarti konsentrasi teman-teman sudah lebih baik Sekarang Pak Toto akan tingkatkan levelnya Pada gambar yang ketiga Oke Silahkan diperhatikan dengan teliti ya Gambarnya Baik Waktu teman-teman habis Pertanyaan untuk gambar yang terakhir Ialah Ada berapa harimau yang berdiri Sambil memejamkan kedua matanya 1, 2, 3, 4, 5 Waktu teman-teman habis Dan jawabannya adalah 1 harimau Masya Allah Keren sekali teman-teman yang berhasil menambah ketiga gambar tadi dengan benar Berarti Konsentrasi teman-teman sudah baik Itu artinya teman-teman sudah siap belajar ya Ya Materi yang pertama yang sudah Pak Toto sampaikan Ialah Terkait Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 sampai dengan 3 teman-teman Dan terkait Surat Al-Ma'idah ini teman-teman Bapak juga sudah menyampaikan Beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui Ya ini tentang arti dari nama Surat Al-Ma'idahnya Golongan Surahnya Urutan Surah di dalam Al-Quran Serta jumlah ayatnya Hayo Teman-teman masih pada ingat gak ya Saya ingat Pak Ini siapa tuh sebenarnya Kok sukanya ngagetin Bapak aja Ya sudah lah Syukur Alhamdulillah Teman-teman Jika teman-teman masih ingat Namun bagi yang sudah lupa Pak Toto akan ingatkan kembali ya Arti dari Surah Al-Ma'idah Adalah hidangan Atau jamuan teman-teman Surah ini tergolong dalam Surah Madaninya Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah Dari kota Makkah ke kota Madinah ya teman-teman Terus jumlah ayatnya Ada 120 ayat teman-teman Dan Surah ini Di dalam Al-Quran Tersusun di urutan Surah yang kelima Bagaimana Teman-teman sudah ingat kembalikan Dengan ciri-ciri dari Surah Al-Ma'idah Berarti Jika teman-teman sudah mengingat kembali Terkait ciri-ciri dari Surah Al-Ma'idah ini Sekarang saatnya Pak Toto akan mereview kembali Tentang hikmah dari Surah Al-Ma'idah Ayat 2 sampai dengan ayat 3 Yang mana itu adalah pokok pembahasan kita Di pekan pertama dan pekan kedua Semoga teman-teman juga masih ingat ya Dengan hikmah yang sudah kita pelajari ini Baik Hikmah yang pertama Yang ini perintah untuk saling tolong-menolong Dalam perbuatan kebaikan dan juga ketakwaan ya Hikmah yang kedua Yang ini larangan dari Allah Untuk saling tolong-menolong Dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan teman-teman Jadi Di dua hikmah yang pertama ini Saling berkaitan ya teman-teman Di mana di satu sisi Allah memerintahkan kita Untuk saling tolong-menolong Di dalam perbuatan kebaikan dan juga ketakwaan Dan di sisi yang lain Allah melarang kita Untuk saling tolong-menolong Di dalam perbuatan dosa Dan juga permusuhan Dan hikmah yang ketiga Yakni larangan Untuk merasa takut Selain kepada Allah Nah Jadi Kita disini diperintahkan Untuk takut hanya kepada Allah Takut melawan Allah Takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan Dan takut melanggar apa yang sudah Allah larang Dan hikmah yang terakhir Yang kita pelajari dari surah Al-Ma'idah Ayat 2 sampai ayat 3 Yakni tentang pernyataan Allah Terkait agama Islam Dimana di ayat ketiga Allah menyatakan Jika Islam adalah agama yang sempurna Dan juga satu-satunya agama Yang diridui oleh Allah Masya Allah Sungguh besar nikmat Allah ya teman-teman Yang hingga saat ini Masih mengizinkan kita Memeluk agama Islam Dan semoga Kita meninggal nantipun dalam keadaan Islam ya Amin Setelah kita membahas Quran surah Al-Ma'idah Ayat 2 dan 3 Kini Pak Toto akan mereview Tentang materi yang selanjutnya Yakni Tentang surah Al-Hujurat Ayat 12 Namun Sebelum mereview tentang ayat 12 nya Coba kita ingat-ingat kembali yuk Tentang ciri-ciri dari Quran surah Al-Hujurat terlebih dahulu Yang pertama Yakni terkait Maknanya teman-teman Dimana arti Dari surah Al-Hujurat ini Adalah Kamar-kamar Atau ruang-ruang Kemudian Surah Al-Hujurat ini Tergolong di dalam Surah Madaniyah Yang artinya Surah ini diturunkan Ketika Nabi Muhammad Sudah melakukan hijrah Dari kota Mekah Ke kota Madinah Jumlah ayatnya Ada 18 ayat Dan Disusunan Surah Al-Quran Surah Al-Hujurat ini Terletak di urutan Yang ke 49 Teman-teman Bagaimana Sudah ingat kembalikan teman-teman Dengan beberapa ciri-ciri Dari surah Al-Hujurat ini Untuk itu Sekarang Pak Toto Akan mereview Tentang hikmah Dari surah Al-Hujurat Ayat 12 Hikmah yang pertama Dari surah Al-Hujurat Ayat 12 Yakni Larangan untuk Berburuk Sangka Atau istilah yang sering Teman-teman dengar Yakni Su'ulzon Nah di ayat ini Kita dilarang Untuk bersu'ulzon Ya teman-teman Selain kita dilarang Untuk berburuk sangka Di ayat ini Kita juga dilarang Untuk mencari-cari Kesalahan Serta menggunjing Orang lain Teman-teman Atau istilah yang populer Yang biasanya kita dengar Ya ini Mengejek Menggibah Ataupun Menggosip Itu semua Dilarang sama Allah ya teman-teman Karena perbuatan tersebut Merupakan perbuatan Dosa Bahkan Sangking buruknya Perbuatan tersebut Di hikmah yang ketiga Allah memberikan Perumpamaan Bagi orang-orang yang Suka menggunjing Suka mengejek Suka menggibah Dan juga suka menggosip Itu seperti Memakan Bangkai saudaranya sendiri Na'udzubillah Namun Jika kita pernah Hilaf Kita pernah Mengejek orang Kita pernah Menggunjing orang Pernah juga Menggibah orang Maka di hikmah Yang keempat Allah memberikan Solusi teman-teman Yakni Kita diperintahkan Untuk segera Bertaubat Dan juga Bertakwa kepada Allah Karena Allah adalah Maha penerima Taubat Lagi Maha penyayang Masya Allah Semoga Kita termasuk Golongan orang-orang Yang mendapatkan Ampunan dari Allah Amin Bagaimana Insya Allah Teman-teman sudah Faham semua ya Dengan review Materi hari ini Bagi yang belum Silahkan saksikan kembali Video-video penjelasan Materi di atas Pada channel Youtube Berikut ini Karena Waktu penjelasannya Sudah mau habis Jadi Bapak rasa Sampai disini dulu ya Penjelasannya Teman-teman Setelah Memperbanyak Ikhtiar Dengan belajar Teman-teman Jangan lupa Berdoa ya Supaya Saat PH Nanti Teman-teman Bisa meraih Hasil yang terbaik Amin Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan ya Teman-teman Pak Toto Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton